Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Amin Tuhan, kami sungguh Tuhan mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Engkau dalam keadaan saya wafiat. Terima kasih Bapak, urapi hamba Engkau yang akan menyampaikan firman Engkau, supaya kita semuanya dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebenarnya sekalian ada satu cerita, seorang ibu kaget gitu loh. Lihat anaknya pulang dari sekolah, bajunya kotor semuanya. Dan ibunya mau marahin anak itu, kamu pasti main atau bagaimana. Tapi ibu ini adalah ibu yang bijaksana. Ini anak umur 10 tahun dan dia dekatin dan dia tanya, Kenapa nak, baju kamu kotor dan anaknya cerita bahwa mereka bertiga jalan. Tiba-tiba temannya satu ini tidak sengaja masuk jatuh ke dalam lumpur. Karena ada tempat lumpur ya, di dekat-dekat sekolah di sana. Dan dia lihat anak itu nangis dan kotor, kakinya juga berdarah. Dan dia tidak bisa bangun di lumpur sana itu, di pinggirnya ya. Seperti palet seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia itu loncat ke dalam, temenin teman dia itu yang kakinya sakit dan di dalam lumpur. Di sanalah dia menghiburkan temannya itu, supaya temannya jangan nangis lagi. Ini cerita yang sederhana, tetapi cukup menguatkan kita bisa menggambarkan teman yang sejati. Teman kita yang mau nangis bersama-sama dengan kita dan berbahagia bersama-sama dengan kita, bersusah payah bersama-sama dengan kita, sengsara bersama-sama, berjuang bersama-sama. Nah, di cerita ini kita kembali lihat temannya Ayub. Di Ayub 2, ayat 11, Ayub ini sungguh menyedihkan, hartanya habis semuanya, udah itu dia adalah orang yang terkaya. Lebih parah lagi anaknya meninggal juga semuanya. Udah itu, udah jatuh ditimpa lagi tangga. Istri yang dia sayang, yang dia cinta itu, yang tiap-tiap hari mengatakan, Halo sayang, apakah bayang makan ini, makan ono. Halo, my honey, my darling. Dia mengatakan, Kenapa Ayub, lu masih setia? Kutuklah alamu udah mati daripada lu sengsara, kena kanker ke kulit ini, istilahnya. Ayub itu baru marah dia. Engkau bicara seperti pelempuan gila, katanya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Inilah luar biasanya, Ayub begitu setia terhadap Tuhan dia yang dia sembah. Tidak cukup dari itu, tiga temannya datang, sahabat Ayub yang baik. Mereka datang memeliat Ayub, yaitu Elifas, orang teman, dan Birdad, orang sua, serta Yofal, orang nama. Mereka bersepakat untuk mengucap bela sungkawa kepadanya, dan menghibur dia. Tadinya menghibur Ayub, seperti teman yang tadi. Ketika mereka memenang dari jauh, mereka tidak mengenalnya, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya, dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Nah, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah, selama tujuh hari, tujuh malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah, ini teman yang setia loh, luar biasa ya, temenin Ayub gitu loh. Ya, tujuh hari tujuh malam bersama dengan Ayub. Saudara sekalian, dalam hidup ini, kita pasti pernah mengalami kesusahan, kesedihan di dalam kehidupan kita. Kita butuh teman, saudara seiyum. Karena itu, saudara seiman penting sekali. Saudara seiman yang akan menghiburkan kita. Jemaat gereja lah, yang tiap minggu berdoa buat kita. Ini yang paling indah, menjadi anak Tuhan, karena kita memiliki saudara seiman, yang tidak bisa digantikan dengan uang. Tapi kasih sayang mereka itu, begitu luar biasa. Malilah kita belajar, menjadi teman yang setia, menjadi saudara seiman, yang cinta Tuhan. Ya, tapi sayang sekali, tiga teman dia ini akhirnya, kritik Ayub, bicara ini, bicara ono, dan itu tidak baik. Apa yang terjadi? Ayub tetap tidak dendam, terkena Ayub tahu, Tuhan berserta dengan dia. Akhirnya Ayub minta Tuhan, ampunin semuanya kesalahan teman-teman sahabat dia, yang kritik dia, yang bilang, lu sakit karena lu dosa, lu sakit karena lu gini-gini-ginian. Semuanya itu tidak benar. Ayub tidak melakukan itu. Ayub adalah orang yang salah, lakukan Tuhan, dan cinta Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan menginjinkan kita lihat, bagaimana Ayub kehidupan dia, dan bagaimana diri berkati engkau Tuhan. Di dalam kesusahan, dia tidak pernah menyangkal, atau membuat dosa, atau menghina, atau mengeluh. Dia tetap cinta pada engkau. Belak Tuhan, berikan kami hati yang sama seperti Ayub. Dalam nama engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus, terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus, terima kasih telah menonton!